Hai assalamualaikum Halo semuanya jumpa lagi di channel memasak ala dapur mama muda hari ini aku akan berbagi resep mie goreng spesial ala kaki lima yang enak banget cara buatnya simple mudah banget bahan-bahannya pun sangat mudah untuk didapatkan so tonton terus videonya sampai selesai tetap di ala dapur mama muda pertama-tama panaskan air untuk merebus minyak setelah airnya mendidih masukkan minyak disini aku menggunakan satu bungkus mie burung darah yang isinya dua keping mie jangan terlalu matang saat merebus minyak supaya nanti hasilnya tetap kenyal tidak lembek karena nanti kita akan memasaknya lagi oke kira-kira seperti ini sudah cukup lalu tiriskan minyak selanjutnya aku akan memotong sayur dan toppingnya disini ada bakso sosis daun bawang untuk bawang putihnya aku geprek dan ini sayurnya ada sawih dan gubis udah aku potong semua langkah selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng secukupnya lalu goreng satu butir telur oke disini aku orak-arik telurnya lalu sisihkan ke bagian samping wajahnya setelah itu aku akan menumis bawang putih yang sudah digeprek tumis sampai harum setelah harum masukkan daun bawangnya lalu tumis kembali masukkan juga bakso dan sosisnya kemudian masukkan sayurannya seperti sawi dan gubis tumis kembali sampai si sawinya layu selanjutnya tambahkan satu sendok teh garam dan tiga sendok teh gula pasir masukkan juga seperempat sendok teh merica bubuk tiga sendok makan kecap manis tiga sendok makan saus tomat buat kalian yang suka pedas boleh ditambahkan saus sambal atau ditambahkan juga cabe rawit kemudian tambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml setelah airnya mendidih masukkan mie yang sudah direbus tadi lalu tambahkan saus tiram dua sendok makan penyita berasa setengah sendok teh aduk sampai semua bahan tercampur rata jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe like bila kalian suka dengan videonya tekan tombol loncengnya juga ya supaya kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru terima kasih nah ini semua bahannya udah tercampur rata dan udah mateng disini boleh di cek rasa ya apabila dirasa masih ada yang kurang rasanya boleh ditambahin gula atau garam untuk ayam gorengnya ini udah aku iris tipis-tipis lalu aku plating di atas mie gorengnya mie goreng spesial ala kaki lima siap untuk disajikan oke sampai disini dulu videonya kali ini terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai terima kasih juga buat yang udah subscribe sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih